Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu itu kemana aja sih mam? Kok baru sampe jam segini? Iya bu, saya minta maaf Kamu kenapa mam? Maku, tadi saya habis Pergi sama temen-temen saya bu Nyari pinjaman uang Karena ternyata Ibu saya kritis bu Dan harus dioperasi Ya ampun Terus gimana? Ya, kata bibi saya Biaya operasinya sekitar 8 juta bu Makanya pas dengar kayak gitu Saya harus keliling dan Nyari pinjaman ke temen-temen saya bu Kenapa kamu gak bilang sama saya sih? Saya malu bu Saya tuh Malu banget harus pinjam uang lagi sama ibu Ibu udah baik banget sama saya Dan saya gak mau bu Ini nanti kesannya Saya manfaatin kebaikan ibu Ya terus gimana? Kamu udah dapet pinjamannya apa belum? Belum Kasian iman Demi ibunya Dia harus bertempelkan Tincari pinjaman Dia punya beneran yang berbanti Ya udah mam Kekurangan uang kamu itu Biar saya tambahin ya Gak usah bu Nanti biar saya minum ke temen saya aja Gak apa-apa Ya mam Gak apa-apa Kamu tenang aja Ya Ya Allah Ibu baik banget sama saya Makasih ya bu Eh eneng 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 Apa sih kamu tuh Udah gak usah pake kayak gitu segala Yang penting Ibu kamu cepet sembuh Ya Kasiannya Oh memangnya Ya kak Ayo kita bantu Ya Allah Hamba mohon kepada engkau Yon Tunjukkanlah kepada hamba Siapakah laki-laki yang paling pantas Untuk menjadi pendamping hamba Ya Allah Ya Allah Hamba mohon kepada engkau Berikanlah hamba Pendamping yang bisa menyayangi hamba Yang juga menyayangi anak-anak hamba Ya Allah Tunjukkanlah kepada hamba Ya Allah Berikan tanda itu Ya Allah Amin Ya Rahwabal Alam Ini buat om Om Celengan aku juga Loh Ini kenapa kok Celengannya buat om Ibu om sakit Ini buat biaya ibu om Gak apa-apa kok om Ini sisa uang jajannya putri Biar ibunya sehat Entah kenapa ya Aku seperti melihat kasih sayang yang benar-benar tulus dari anak-anak Dan juga dari ibu Apakah dia laki-laki yang engkau ditangkan untukku ya Allah Apakah dia laki-laki yang engkau ditangkan untukku ya Allah Tidak 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 Kalau kamu Menikah sama saya Gimana Maaf bu Apa Ibu gak salah Bu Saya ini kan supernya Ibu Kayanya gak mungkin deh bu Saya kan gak punya apa-apa Sedangkan Ibu Kayak Raya Ia Mam Saya dan juga anak-anak sudah nyaman sekali dengan kamu Apalagi buat saya harta itu gak terlalu penting Karena insya Allah apa yang sudah saya miliki saat ini itu sudah cukup Yang kami butuhkan adalah seorang penduduk dan juga umum untuk keluarga Iya bu, saya bisa mengerti Ya jujur aja bu, saya juga sayang sama anak-anak Kalau memang ini jalan dari Allah SWT Insya Allah saya bersedia Alhamdulillah Terima kasih ya mam Sama-sama bu Semoga aja apa yang kita jalani nanti Mendapatkan rindu dari Allah SWT Amin Oh iya iya mam Ada lagi yang saya minta dari kamu Apa bu Tolong jangan pake saya ibu Panggil aja Siti Iya Iya Siti Lita Mabuk saya Siti maaf Saya ke toilet bentar ya Oh iya Siti maaf ya Iya gak apa-apa Alhamdulillah Siti maaf Siapa dia? Kamu tuh ngapain disini sih Lita? Aku baru pulang dari dokter dan kebetulan daut sini Kamu sendiri ngapain? Siapa perempuan itu? Siti maaf Selingkuh ya mas Kamu gak kuat-kuat dong targa dengeran Kenapa? Kamu tega banget mas Udah kamu-kamu dengerin aku dulu dengerin-dengerin ya Oke aku emang selingkuh Tapi ini demi masa depan kita Lita Apa maksud kamu mas? Kamu liat dia kan? Dia itu bos aku Dia suka sama aku Lita Bukan bener Kamu mau ninggalin aku kan mas? Bukan kita maksudnya Kamu begin deh dengerin aku ya Ini aku jelasin sama kamu ya Jujur aku gak suka sama dia Aku cuma beri matanya aja Alhamdulillah mas Kamu jangan noles Aku gak noles beneran Kalau aku lupa sama kamu sekarang Kita kerja sama Lita ya Kita kuras hartanya dia Lita Kamu faham kan? Ini demi anak kita Sekarang kamu mending pulang dulu ya Gak Aku gak mau Ayo pulang Ayo liat pulang Maaf ya lama Iya gak apa-apa Yaudah karena urusan kita udah selesai Ayo kita pulang Iya Ayo Aku tenung banget Om Imah jadi ikut makan sama kita Biasanya Om Imah makan sama Bu Imah di dapur Anak-anak Anak-anak Putri Anak-anak Mulai sekarang Om Imah makan selalu bareng sama-sama kita Karena Kami rencana Untuk menikah Apa? Mama menikah sama Om Imah? Iya Iya Adik sayang Tapi itu juga Kalau kalian setuju Setuju Aku setuju Alhamdulillah Anak-anak Anak-anak Ayo dong Masa Hasan Kamu gantikan dengan seorang supir Iya Tapi Imam itu sudah dekat sama anak-anak Anak-anak juga sudah nyaman sama Imam Enggak Siti Saya gak akan pernah Dijinin kamu menikah sama supir itu Mas Saya menikah sama Imam Itu semua demi anak-anak ir zijn Jangan lupa And I You 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 You